Intro Halo pemirsa bingkai Sumatra, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Agnes Sinambela. Selama 24 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Dirga Saputra, seorang pria asal Lubuk Pakam, Sumatra Utara, masih tetap melestarikan kebudayaan Tionghoa. Uniknya, ia mahir memainkan beragam alat musik pukul hingga tiup dalam ritual adat kebudayaan Tionghoa, meski ia sendiri adalah seorang disabilitas. Simak kisah menariknya dalam liputan berikut ini. Sebuah rumah dengan ukuran tidak terlalu besar terletak di desa bakaran, dan batu Lubuk Pakam, Sumatra Utara. Dari dalam rumah inilah terpancar kehangatan tak terhingga, yang berasal dari sosok lelaki berusia 56 tahun dengan keluarga kecilnya. Inilah sosok Dirga Saputra, sang pemain kecapi mandarin atau kucang. Bakat seni sudah mengalir dari dirinya sejak muda. Ia menggemari beragam alat musik dari negeri tirai bambu hingga seni tari. Namun nasib berkata lain, karena seni juala, Dirga harus kehilangan fungsi kedua kakinya. Ia terjatuh ketika menari breakdance, sebuah tarian yang sangat ramai pada masanya. Saya hobinya segala seni hobi saya, yang musik, yang tariannya. Makanya tahun 1984 kan masa-masa breakdance itu, saya juga hobi, tarian juga hobi. Di situ lah kecelakaan kaki saya ini, jatuhnya terduduk, kena tulang ekor. Dari situ sampai sekarang jalan lebih kurang 38 tahun. Dirga yang tak patah arang tetap mencoba merintis karir di dunia seni. Ia lantas memantapkan hati untuk menjadi pemain alat musik Tionghoa. Kini alat musik seperti kecapi, trompet, hingga biola khas negeri tirai bambu menjadi mata pencahariannya dalam bermain musik di acara ada Tionghoa. Semua alat musik ini ia pelajari secara otodidak. Ade Chandra, tetangga Dirga yang menyadari potensi yang dimilikinya inipun, lantas mengajak Dirga untuk bergabung di Yayasan Istana Harta Lima Penjuru. Sebuah yayasan yang juga turut serta melestarikan kebudayaan Tionghoa, khususnya di Sumatera Utara. Berkat kerja kerasnya, Dirga pun mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kita kenal Dirga memang kebetulan satu kampung. Satu kampung, terus memang kita juga secara pribadi, kita juga hobi sih memperhatikan musik-musik tradisional Tionghoa, khususnya di bidang ritual kematian. Jadi dasar pertimbangan itu, kita dengan beberapa tokoh-tokoh peduli, kita membentuk suatu lembaga. Di lembaga inilah kita nantinya akan coba intens, mengkorek atau membina para pelaku-pelaku seniman, khususnya seniman musik tradisional. Alat musik tradisional, khususnya untuk acara adat kematian, kian hari kian sedikit yang berminat untuk memainkannya. Dirga khawatir nantinya para pelaku seni Tionghoa, khususnya dari generasi muda, tidak banyak yang tertarik. Padahal menurutnya, anak muda bisa mempelajari alat musik tradisional sendiri lewat sosial media melalui Youtube, dan belajar bagaimana proses memainkan alat musik tradisional tersebut. Kita harap ada yang mau melestarikan lagi gitu, jadi alat tradisional kita ini enggak habis, enggak putus sampai sini. Terutama kita di Indonesia seperti ini. Karena sekarang kan ada jaman modern, mau pilih-pilih orang main gini kan mungkin sekarang agak susah lah gitu lah. Musik mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa disampaikan lewat kata-kata. Peran para generasi penerus untuk tetap melestarikan musik tradisional merupakan sebuah keharusan, agar nantinya alat musik tradisional tidak lekang oleh waktu. Musik mengungkapkan sesuatu yang menurutnya. Musik mengungkapkan sesuatu yang menurutnya.